Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Pil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan dari para mu'alaf, di mana mereka menyamakan apa yang dilakukan oleh Nabi Ezra dalam kitab Nehemiah 8 ayat 6 sebagai sholat berjamaah. Kita melihat para mu'alaf ini termasuk Bang Kei, menggunakan ilmu cocokmologi. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kei. Apakah benar Nabi Ezra sedang memimpin sholat? Berikut video pernyataan mereka. Bulan Juli. Tadi ditantang apa? Pertanyaan apa? Tadi dua pertanyaan tadi. Ya, saya tanya pertama. Sebenarnya Alkitab Perjanjian Lama ini kitab orang kita ini atau bukan? Mereka bilang, iya. Oke, kalau iya, Nehemiah 8 ayat 6 sampai dengan 7 itu, itu kenapa kok, apa namanya, Ezra itu melakukan ibadah atau berdoa seperti layaknya umat Islam? Cara berwudu, terus cara berdoa, itu cara berdoa di Nehemiah 8 ayat 6 sampai 7. Dan itu cara berdoa, cara sholatnya. Di situ dijabarkan kok. Kita harus bagaimana bahwa Ezra mengatakan Allah Maha Besar yaitu Allah Akbar. Dia menjadi imam. Ezra mengatakan Allah Akbar. Dan sambil berdiri diikuti dengan kalimat amin. Terus mereka ruku, mereka sujud hingga ke tanah. Silahkan dibuka jika tidak percaya. Karena saya melihat, itu kok ajaran-ajaran yang seperti muslim. Lalu Ezra, Nabi Uzair AS, memuji Tuhan, Allah. Dia begini, dia berdiri di depan, di belakangan banyak orang. Belum ada tatanan sholat, karena Rasulullah belum lahir. Dia berdiri di depan, lalu dia angkat tangan, dia bilang, Allah yang Maha Besar. Dan semua orang di belakang menyambut dia. Amin, amin. Banyak orang di belakang. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama pernyataan para mu'alaf. Sepertinya pernyataan mereka ini copy-paste satu sama lain. Bang K bilang begitu. Para mu'alaf lain ngikut tanpa menyelidiki. Mari kita baca Nehemiah 8. Secara keseluruhan, agar kita bisa mengerti konteks dan keadaan waktu itu. Nehemiah 8 ayat 1-6. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu, Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uriya, Hilkiya, dan Maaseya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakharia, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri, lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Oke teman-teman kita baru saja mendengarkan bacaan dari Nehemiah 8, ayat 1-6 yang tidak dibacakan oleh Bangkei. Dari beberapa ayat yang kita sudah baca tadi, ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Bahwa kejadian itu bukan terjadi di dalam masjid, tetapi di ayat 1, dikatakan, di halaman di depan pintu gerbang. Dan hal kedua yang saya garis bawahi adalah, Imam Ezra membaca kitab Taurat itu kehadapan jemaat. Jadi situasinya Imam Ezra di depan para jemaah berhadapan. Tetapi yang disampaikan oleh Bangkei adalah, Imam Ezra membelakangi jemaat seperti pada posisi sholat berjamaah. Hal ketiga yang saya garis bawahi adalah, Ezra berdiri di atas mimbar kayu dan menghadap para jemaat. Dan bukan cuma itu, Ezra tidak berdiri sendiri. Dia berdiri bersama orang-orang lain, di sebelah kiri dan di sebelah kanannya, menghadap jemaat. Jadi kalau posisi seperti ini, artinya dia tidak sedang memimpin sholat, tetapi dia sedang membacakan kitab. Jadi dari beberapa hal ini, kita bisa simpulkan bahwa Bangkei sedang mencocokmologikan peristiwa ini dengan sholat berjamaah yang dilakukan oleh muslim. Ternyata, yang kita baca di dalam Nehemiah 8 ayat 1-6 tidaklah demikian. Hanya karena ada kalimat Allah yang maha besar dan sujud sampai ke tanah, Bangkei dan para penggakum ilmu cokokmologi langsung ambil kesimpulan bahwa Ezra sedang mimpin sholat. Oke, teman-teman demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan dari Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huraf hatinya? Tidak! Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal. Beliau hafal dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau butuh huruf enggak? Enggaklah! Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan apa? Membaca. Membaca. Tidak bisa. What? Beliau butuh huruf enggak? Enggaklah! Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan apa? Membaca. Membaca. Tidak bisa. Kalau ditanyakan kepada sesudara kita, Kristian dan Katolik, ditanya saja. Kitab ini isinya kitab mereka ini. Emang ada nabimu yang butuh huruf? Yang diberikan kitab? Kitab itu diberikan kepada nabi atau kepada umat? Nabi. Ada nabimu yang butuh huruf sampai-sampai kitab diberikan oleh Gabriel. Gabriel. Jibril alaihissala. Memberikan kitab kepada nabi alaihissala. Dan nabi itu butuh huruf. Dia bilang, enggak ada. Gabriel enggak pernah. Enggak ada nabi. Semua orang hebat. Bahkan penulis. Siapa bilang nabi butuh huruf? Kok berani-beraninya orang bilang nabi enggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Balak kemari. Orangnya ada di samping Pak Ustadz. Si.